Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mirsa yang berbahagia dimana pun berada, pada segmen atau rubrik pemberjayaan kali ini, kita akan membahas tentang konsep profesional. Profesional itu apa? Jadi seringkali orang membicarakan tentang profesional, dan kata profesional cukup populer di kalangan kita dalam pembicaraan atau diskusi sehari-hari. Ada orang yang profesional, ada yang kurang profesional, dan sebagainya. Jadi Pak Mirsa dimana pun berada, bahwa konsep profesional merujuk pada seperangkat norma, nilai, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk berhasil dalam lingkungan kerja atau bidang tertentu. Cukup jelas ya. Bahwa di sini adalah seperangkat, sekumpulan, satu paket. Di mana di dalamnya ada, di dalam paket tersebut ada norma, ada nilai-nilai, ada sikap, dan perilaku. Jadi apa saja komponennya tadi? Norma, nilai, sikap, dan perilaku. Yang diperlukan untuk berhasil. Jadi konsep ini mengacu kepada adanya keberhasilan. Keberhasilan. Keberhasilan di mana? Tentu dalam lingkungan kerja atau bidang-bidang tertentu. Jadi kaitannya profesional ini terutama dikaitkan dengan bidang pekerjaan atau karir. Atau bidang-bidang tertentu. Jadi mencangkup antara lain karakteristik dan prinsip-prinsip yang memadukan individu dalam menjalankan pekerjaan atau tugas mereka dengan tingkat kompetensi, etika, dan tanggung jawab yang tinggi. Sudah jelas para pamirsa yang berbahagia sekalian bahwa profesional terat kaitannya dengan kompetensi, kemudian dengan etika, kemudian dengan tanggung jawab yang tinggi. Jadi orang profesional itu antara lain punya kompetensi, beretika, dan bertanggung jawab. Tanggung jawab yang tinggi malah disebutkan tadi. Dan pamirsa dimanapun berada, beberapa aspek penting terkait dengan profesionalitas. Tadi sudah disinggung kompetensi. Jadi profesionalitas melibatkan kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan atau tugas mereka dengan tingkat keahlian yang tinggi. Di sini jadi lebih jelas lagi bahwa kompetensi itu keahlian. Kompeten artinya ahli di bidangnya. Keahlian yang tinggi. Jadi orang profesional itu punya keahlian yang tinggi. Apa saja keahlian itu? Di sini termasuk pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Tiga aspek di dalam keahlian, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas tersebut secara efektif. Efektif artinya dia menjalankan waktunya juga efisien, ada efektif ada efisien. Menjalankan tugas dengan efektif, efisien. Efisien menyangkut mungkin dana uang. Efektif menyangkut tepat waktu. Tepat waktu, tepat cara itu efektif. Efisien mungkin tepat anggaran, tepat dana. Dan berikutnya, profesionalisme itu juga atau profesionalitas menyangkut etika. Dalam hal ini, profesionalitas menekankan pentingnya berperilaku. Perilaku ini penting ya. Pemirsa dimana pun berada. Dengan integritas dan etika yang tinggi dalam semua tindakan dan keputusan. Nah, para profesional selalu mengerbitkan, melahirkan, mengeluarkan tindakan atau keputusan. Tapi harus dengan etika dan integritas yang tinggi. Itu adalah ciri-ciri profesionalitas yang beretika. Kemudian bagaimana di sini juga menghindari konflik kepentingan. Nah, biasa ada konflik. Ada manajemen konflik. Bagaimana konflik diselesaikan, dihindari dengan cara yang terpuji, cara yang baik. Kemudian, menyakut etika juga berbicara jujur dan mematuhi kode etik profesional yang berlaku dalam bidang tertentu. Jadi, setiap profesi ada kode etik profesional. Baik itu di bidang keinsinyuran, kedokteran, jurnalistik, dan sebagainya. Ada kode etik profesional yang harus dipenuhi. Kemudian, aspek lainnya dari konsep profesionalitas adalah tanggung jawab. Di sini, profesionalitas mencakup tanggung jawab individu terhadap tugas-tugas mereka. Klien, pelanggan, atau pihak-pihak terkait lainnya. Jadi, bagaimana bertanggung jawab terhadap mitra kerja, terhadap pelanggan, terhadap siapapun yang terkait. Jadi, ada unsur tanggung jawab yang melakat. Berarti, seseorang harus bertanggung jawab atas hasil kerjanya. Bisa dipertanggung jawabkan, bisa diaudit. Dan memastikan bahwa pekerjaannya memenuhi standar yang ditetapkan. Bagaimana kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian, di dalam profesionalitas juga, atau di dalam profesional juga, menyangkut kerja sama tim. Dalam banyak kasus, Pak Mirsa dimana pun berada, profesionalitas melibatkan kemampuan untuk bekerja dalam tim. Pemain profesional. Jadi, ada di dalam sepak bola, di Liga 1 misalnya. Baik di Indonesia atau di Eropah. Pemain yang profesional. Pemain bintang, berbayar mahal. Tentu harus bisa bekerja sama di dalam tim. Kalau tidak, tidak bisa main sendiri. Namanya juga tim. Jadi, individu harus mampu berkomunikasi dengan baik, berkolaborasi, dan mendukung rekan kerja dalam mencapai tujuan bersama. Jadi, tidak bisa individualis, tidak bisa egois. Jadi, harus bisa berkomunikasi. Itu yang pertama. Membicarakan apa yang akan dikerjakan, apa yang dituju bersama. Kemudian berkolaborasi. Saling membagi energi, bersinergi, berbagi kekuatan, berbagi visi. Dan kemudian mendukung rekan kerja. Saling mendukung. Ini penting. Professionalitas tidak bisa secara mandiri. Harus ada dukungan tim. Harus ada penyemangat. Jadi, bagaimana profesionalitas bisa dikembangkan? Sekali lagi, antara lain adanya kerja tim. Kemudian, pengembangan diri. Profesionalitas juga mencakup komitmen untuk pengembangan diri dan pembelajaran berkelanjutan. Jadi, tidak ada istilah berhenti belajar. Selalu berkelanjutan. Dari mulai lahir sampai menjelang di kubur, terus belajar. Terus belajar. Jadi, di sini profesionalitas meliputi komitmen untuk mengembangkan diri dan pembelajaran yang terus menerus Pak Mirsa dimanapun berada. Kemudian, individu yang profesional berusaha untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Supaya tetap relevan dalam lingkungan kerja yang berubah. Ini sekarang zaman cepat berubah. Disrupsi. Jadi, segalanya cepat berlalu, cepat datang hal-hal baru. Jadi, lingkungan kerja, lingkungan masyarakat selalu berubah. Jadi, ini tentu saja setiap individu harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar tetap relevan. Tetap relevan itu artinya sesuai. Bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja yang terus berubah. Kemudian, profesionalitas juga menyangkut hal seperti pakaian dan penampilan. Ini dia yang menarik. Dalam beberapa profesi, penampilan fisik dan pakaian dianggap sebagai bagian dari profesionalitas. Jadi, jangan anggap kurang penting dalam berpakaian, penampilan. Ini terutama berkaitan dengan profesi-profesi tertentu seperti dokter pakaiannya bagaimana, dan sebagainya. Ustadz bagaimana pakaiannya, misalnya, dan bidang-bidang lain. Jadi, ada ciri keprofesian yang berkaitan dengan pakaian dan penampilan. Militer bagaimana, polisi bagaimana. Jadi, di sini memakai pakaian yang sesuai dan menjaga penampilan yang rapi. Dapat membantu menciptakan kesan yang positif. Jadi, sebelum apa-apa, kita lihat tampilan luarnya dulu. Jadi, ini orang positif atau tidak. Jadi, sebelum lebih dalam lagi, tentu dilihat dari penampilannya, pakaiannya. Itu hal yang wajar saja. Pamirsa dimana pun berada, kemudian menyangkut kepatuhan hukum. Jadi, profesionalitas juga mencakup. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dalam lingkungan kerja atau dalam bidang tertentu, juga dalam masyarakat, bernegara. Bagaimana mematuhi aturan, mematuhi hukum. Ini juga merupakan hal yang penting di dalam profesionalitas. Juga bagaimana memahami dan mematuhi regulasi yang relevan. Selalu ada regulasi yang relevan. Bagaimana bisa dipahami dengan baik. Profesionalitas juga mencangkup bagaimana ketepatan waktu. Bagaimana menepati tenggat waktu. Waktu yang sudah dijanjikan untuk pertemuan, untuk rapat, untuk kegiatan apapun. Ini juga harus ditepati. Karena ini bagian penting dari profesionalitas. kemudian individu yang profesional dihormati karena kemampuan mereka untuk menghormati jadwal dan komitmen waktu. Jadi semakin kita menepati jadwal dan komitmen waktu, maka kita akan mendapatkan penghormatan yang baik. Sebaliknya kalau kita tidak bisa menghargai jadwal dan komitmen, kita pun tidak akan mendapatkan penghormatan. Ini ketepatan waktu. Penting sekali. Kemudian berikut adalah kesadaran terhadap kebutuhan pelanggan atau klien. Kalau ada klien, ada pelanggan. Bagi banyak profesi, tentu memahami dan merespons kebutuhan pelanggan atau klien adalah kunci untuk menjaga profesionalitas. Bagaimana ini? Kebutuhan pelanggan atau klien diperhatikan dengan baik, dipahami dengan baik. Dan ini tentu saja melibatkan kemampuan mendengarkan, mendengarkan keterampilan yang penting, pamirsa di mana pun berada, bagaimana memahami, mengerti, dan bagaimana memberikan solusi yang memuaskan. Nah, di bidang-bidang tertentu ini lebih penting lagi bagaimana kita mendengarkan keluhan, masalah yang disampaikan, keinginan, harapan, bagaimana kita mengerti, dan bagaimana kita memberikan solusi yang memuaskan. Tentu saja bukan solusi ala kadarnya. Berikut adalah respect terhadap rekan kerja atau atasan. Nah, di bagian dari profesionalitas, bagaimana menghormati rekan sejawat, atasan, dan semua pihak yang terlibat dalam lingkungan kerja adalah juga bagian dari profesionalitas. siapapun yang ada di kantor, di perusahaan, tempat kerja manapun, kita harus respect dan menghormati semuanya, tanpa kecuali. Dan mencakup bagaimana berperilaku dengan sopan, dan menghindari konflik yang tidak perlu. Konflik yang tidak perlu, abaikan saja. Karena akan menguras energi. Juga harus berperilaku sopan, tadi sudah dijelaskan. Pemirsa di manapun berada, jadi profesionalitas dapat bervariasi, tergantung pada bidang kerja, atau profesi tertentu, namun prinsip-prinsip dasar umumnya berlaku di berbagai konteks tentu saja. Bagaimana memahami dan mengikuti konsep profesionalitas, adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dalam karir, dan menjaga reputasi yang baik dalam masyarakat profesional. Atau dalam kehidupan sediari itu juga terkait penting bagaimana kita berperilaku profesional. Jadi bagaimana kesuksesan dan karir bisa dicapai, adalah dengan menjaga reputasi yang baik dalam masyarakat profesional. Demikian, Pak Mirsa di manapun berada, tentang konsep profesional yang sangat penting untuk pekerjaan, karir, dan mungkin bidang kehidupan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.